Hai guys, thank you dah, klik video ini Karena udah lama banget kita gak pernah bahas mystery lagi, bahas time travel lagi Jadi sekarang kita bahas lagi ya Karena ya beberapa hari yang lalu Aku sempet baca-baca komen dari kalian Disitu aku ngebaca salah satu komen dari kalian dari Cahayanur Rohman Dia ini minta aku untuk ngebahas Javier TikTok 2027 Nah aku gak tau ya Javier ini apa dan siapa Tapi yang buat aku penasaran itu tahunnya, tahun 2027 Akhirnya aku browsing kan, nyari tau Nah disitu aku nemu nih satu akun TikTok Yang mana itu nama akunnya Javier Dan dia ini katanya ya Itu sedang ada atau sedang hidup di tahun 2027 Dan saat itu Dia ini gak nemuin satu orang pun Jadi dia ini cuma satu-satunya orang yang hidup saat itu Katanya kayak gitu Nah jadi karena aku masih gak tau banyak Awalnya aku sempet ngira gitu loh Kalau Javier ini kayaknya cuma ngada-ngada atau nyari sensasi di TikTok gitu ya Aku mikirnya awalnya kayak gitu Tapi setelah aku nonton ya semua kontennya Dan aku translitkan secara manual dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia Barulah aku paham Ternyata ya Cara dia membuktikannya Ini bener-bener gimana ya Ini gak main-main sih menurut aku Sampai akhirnya aku juga bingung Ini bener-bener apa? Gimana gitu loh Nah jadi biar aku gak bingung sendiri gitu ya Biar kita bingung bareng dan kita merinding bareng Langsung aja lah Aku ceritain ke kalian Kayak gimana ceritanya Dan apa aja yang udah direkam dengan Javier ini di TikToknya Disini bakal aku tunjukin semua ke kalian Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya Siapin minuman dan cimilan kalian Jadi juga posisi ternyaman menurut kalian Redupkan juga lampunya Padahal kita gak sedang bahas hantu Gak apa-apa redupkan juga lampunya Kita mulai Pembahasannya Jadi disini aku ceritain dan nunjukin rekaman ke kalian Ini berdasarkan waktu yang dialamin dari pemilik akunnya Javier ini gitu ya Biar kalian juga paham secara detail dan rinci gitu loh Apa aja yang dialamin Dan rekaman yang aku tunjukkan disini Semuanya itu bersumber dari akun TikToknya Javier Semuanya bermula pada tanggal 13 Februari di tahun ini Di tahun 2021 ini Akun TikTok yang bernama Adunico Sobre Viviente Jadi sorry banget gitu ya Kalau pengejaan bahasa Spanyol aku jelek Nah jadi nickname akunnya itu bernama Javier Giliran Javier ini gampang diucapin gitu loh Nah jadi kita sebut aja kalau ini akunnya Javier Nah jadi Javier ini Di tanggal itu ya Di tanggal 13 Februari Dia ini nge-upload sebuah video Dan di videonya dia ini ngejelasin Kalau dia ini baru terbangun di sebuah rumah sakit Yang ada di kota Valencia, Spanyol Dan dia ini terbangun itu dalam keadaan Lupa dengan masa lalunya Dan juga lupa dengan dirinya sendiri itu siapa Dan yang ngebuat dia merasa aneh Saat dia terbangun di rumah sakit itu Dia ini gak ngeliat ada satu orang pun di rumah sakit Tapi setelah dia keluar Tetap aja tuh Di luar pun itu gak ada satu orang pun Ternyata ya Di seluruh kota Valencia Dia ini gak nemuin ada satu orang pun Bahkan hewan pun saat itu gak ada Padahal dia ini udah ke mall yang ada di kota Valencia Dan juga udah ke pusat kota Valencia Tapi tetap aja dia ini gak ngeliat ada satu orang pun Jadi seolah-olah saat itu ya Kota Valencia ini Itu kayak dikosongin dengan seluruh penghunian Dengan cara mendadak Dan yang lebih anehnya lagi Saat Javier ini ngeliat waktu dan tanggal di HPnya Dan di beberapa latar elektronik yang ada disana Ternyata saat itu menunjukkan tahun 2027 Nah disini dia heran Tapi katanya ya Situasi yang dia liat saat itu Itu bener-bener kayak tahun 2021 Cuman keadaannya aja yang bener-bener kosong Gak ada satu manusia pun saat itu Besoknya Javier ini masih terus ngelilingin kota Berharap ketemu dengan orang gitu loh Tapi tetap aja dia ini gak nemuin ada satu orang pun Nah lalu besok malamnya lagi Ada satu kejadian nih Yang mana ini kejadiannya malam Disini dia ini ngejelasin ya di videonya Yang katanya Dia sempet denger suara dengan dari langit Tapi suaranya itu gak lama gitu loh Tiba-tiba hilang Jadi pas dia mau ngerekam suaranya Tiba-tiba suaranya itu berhenti Nah tapi pas suaranya berhenti Tiba-tiba semua listrik yang ada di kota itu Semuanya padam Tapi itu gak lama Setelah itu padam Setelah itu ya semua listrik itu nyala lagi Ya disini dia gak tau Itu apa Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang dia alamin Dia pun itu gak tau Lalu di tanggal 17 Februarinya Javier ini upload sebuah video ya Di akun tiktoknya Yang mana disitu dia ini ngetak nih Salah satu komen dari netizennya Yang bilang kayak gini Saya gak mengerti bagaimana orang-orang bisa percaya ini Nah jadi kena komentar ini ya Javier ini Ngerekam lagi nih Ke jalanan yang ada di pusat kota Valencia Yang mana disana gak ada keliatan satu orang pun Atau satu kendaraan pun yang lewat Padahal saat itu ya Dia ini ngerekamnya Itu di pusat kota Siang hari Yang harusnya ya Biarpun mungkin lagi sepi karena pandemi Ya harusnya Ada dong Satu kendaraan yang lewat Atau satu orang yang lewat gitu Tapi ini bener-bener Gak ada Karena masih banyak yang ragu Ada lagi nih Yang komen Minta untuk Javier ini Datangin bandara Ya karena bandara Harusnya ya Itu gak pernah sepi Ya mungkin karena Pandemi Itu mungkin gak sepi ya Tapi ada orang disana Karena kan banyak ya Orang yang kerja di bandara Harusnya ada orang kan Nah tapi Pas dia ke bandara Tetep aja tuh Dia ini gak ngeliat Ada satu orang pun Dan dari rekamannya juga Itu nunjukin kalau Situasi bandaranya itu Bener-bener Kosong Gak ada Satu orang pun Oke mungkin aja Saat itu bandaranya Emang sedang kebetulan Kosong banget Atau mungkin Javier ini Ngerekamnya itu Di satu spot Yang mungkin spot itu Emang kebetulan kosong Sedang gak ada orang Mungkin kayak gitu Nah jadi karena ini ya Ada lagi nih yang komen Dan minta Javier ini Untuk datang ke salah satu Restoran yang paling rame Yang ada di Valencia Dan nyuruh Javier ini Untuk masuk ke ruangan Dapurnya Nah karena Restoran yang paling rame Di Valencia Dapurnya itu gak pernah kosong Gak pernah gak ada orang Karena di dapur itu Selalu ada orang Yang ngolah makanan Ya karena orang Gak pernah berhenti makan kan Jadinya Javier pun Langsung datangin Restorannya Dan masuk ke restorannya Termasuk masuk Ke dapur restorannya juga Yang mana disana Gak ada Satu orang pun Dan ada juga Yang minta Javier ini Untuk datangin Salah satu sekolah Yang paling rame Atau sekolah yang Paling bagus mungkin Di Valencia Dan Javier pun itu Tetap datang ke sekolah itu Tapi sampai sana Tetap aja Gak ada Satu orang pun Yang keliatan Jadi sampai sini Gimana menurut kalian nih Soal situasi Yang dialamin Dengan Javier ini Yang katanya dia ini Ada di tahun 2027 Dan situasi kotanya pun Itu bener-bener Kosong Gak ada satu orang pun Bahkan hewan pun Itu gak ada Jadi seolah-olah ya Kota Valencia ini Bener-bener kayak Ditinggalin dengan Penghuninya Secara dadakan Tapi awalnya Aku sempat ngira Kayaknya ya Javier ini Ngada-ngada deh Soal situasi kota Yang kosong Ya bisa aja kan Dia ini memanfaatkan Situasi lockdown Yang emang sengaja Dikosongin Karena ada beberapa Titik spot gitu Nah jadi dia ini Manfaatin situasi itu Makanya kotanya itu Kelihatan kosong Awalnya aku mikirnya Kayak gitu nih Tapi kalau jalanan Kalau jalanan pusat kota Mall Sekolah Atau mungkin bandara Sekalipun Yang kosong Karena pandemi Ya mungkin Masih logis gitu ya Tapi ada satu tempat Yang mana ini Tempatnya gak pernah kosong Biarpun ada pandemi Mungkin justru Bisa jadi lebih rame Apa yuk Ya rumah sakit Bener kan rumah sakit Gak mungkin sepi gitu loh ya Karena selalu ada orang Untuk dirawatkan Nah jadinya Ada nih yang komen Minta untuk Javier ini datang ke rumah sakit Dan dia pun katanya Langsung datengin Tiga rumah sakit Dan tetep aja Dia ini gak ketemu Dengan satu orang pun Dan satu hewan pun Itu gak ada Jadi semuanya Bener-bener sepi Gimana menurut kalian Padahal ya Salah satu rumah sakit Yang dia datengin Ini rumah sakit Yang namanya Imed Hospitalis Yang mana ini rumah sakit Bener-bener resmi gitu loh Jadi Karena aku penasaran kan Jadi aku coba browsing Ini rumah sakit Bener-bener ada Apa gimana gitu kan Ternyata Rumah sakit Imed Hospitalis ini Ini bener-bener ada Bahkan sampai sekarang Ini masih beroperasi gitu loh Jadi kalau kalian gak percaya Kalian coba cek aja Di situs resminya Dan rumah sakit Imed Hospitalis ini juga Ini salah satu Rumah sakit paling besar Dan rumah sakit Paling sibuk Yang ada di kota Valencia Masa sih Rumah sakit sebesar Imed Hospitalis Mau Ngebantuin si Javier ini Untuk ngebuat settingan Cuman untuk Konten TikToknya Mungkin gak Setelah ngebuktiin Kalau Apa yang dia alamin ini Ini bener-bener nyata Jadinya ya Orang yang awalnya Gak percaya dengan dia Orang yang awalnya Cuman nganggap Javier ini haus sensasi Jadinya semuanya Pada bingung gitu loh Karena cara dia Membuktikannya Menurut aku Ya ini bener-bener Serius banget sih Karena ya Gimana caranya Coba ngosongin rumah sakit Terbesar Dan rumah sakit terpenting Yang ada di Valencia Cuman untuk Javier ini Buat konten TikToknya Ya menurut aku Itu gak masuk akal sih Makanya ini Banyak yang bingung Akhirnya Termasuk aku juga Yang awalnya Bener-bener gak percaya gitu ya Tapi makin kesini Bingung juga sih aku Nah jadi karena ini ya Banyak juga yang ngaitin Soal apa yang dialamin Dengan Javier ini Kayaknya Ini ada hubungannya Dengan dunia paralel Dan juga Dimensi Waktu yang mungkin berbeda Jadi mungkin Javier ini Emang sedang ada Di paralel yang lain Atau di dimensi Waktu yang lain gitu ya Misalnya Dia ini sedang ada Di tahun 2027 Dan kita sedang ada Di tahun 2021 Jadi Javier ini kepikiran nih Untuk mengkoneksikan Di antara dua paralel ini Dengan cara sederhana Jadi caranya Dia ini nyebarin Empat benda ya Itu berupa Gantungan kunci Jadi dia ini Naruk nih Masing-masing gantung kuncinya Itu ke beberapa titik Yang ada di kota Valencia Misalnya dia ini naruknya itu Di menara Sarano Yang ada di sana Dan juga di Beberapa titik Yang ada di Alun-alun kota Valencia Dan gak lama kemudian Netizennya yang ada Di kota Valencia Itu langsung Datangin titik Tempat dimana Javier ini Naruk gantungan kunci itu Dan mereka pun itu Bener-bener Nemuin gantungan kunci Yang ditinggalin Dengan Javier Memasuki bulan Maret Tepatnya tanggal 2 Maret Karena masih banyak ya Orang-orang yang gak percaya Soal apa yang dialamin Dengan Javier ini Benar apa enggak Akhirnya muncul lagi nih Komen yang nyuruh Javier ini Coba datengin Salah satu Stasiun bawah tanah Yang ada di kota Valencia Karena katanya ya Stasiun itu Emang salah satu Stasiun yang rame Yang gak pernah kosong Ada apa gak adanya Pandemi Nah jadinya Dia pun itu Coba datengin kesana Dan ternyata Begitu dia nyampe Di stasiunnya Itu bener-bener kosong Dia ini gak ngeliat Ada satu orang pun Di stasiun itu Lalu beberapa hari kemudian Tepatnya di tanggal 5 Maret Lagi-lagi Javier ini Nunjukin nih Jalan pusat kota Di jam setengah 6 sore Yang mana Harusnya jam segitu Jalanan disana Itu emang sedang Rame-ramenya Ya mungkin itu Jadwal orang pulang kerja Kali ya Tapi tetap aja Saat itu Gak ada satu orang pun Yang dia lihat Dan gak ada satu Kendaraan pun Yang lewat Saat itu Lalu lusanya Di tanggal 7 Maret Ada lagi komen Yang minta Javier ini Coba ngasih bukti Yang resmi Dari rumah sakit Dimana dia terbangun Nah karena sebelumnya Javier ini kan terbangun Di rumah sakit kan Nah jadi Netizen ini Nyuruh Javier ini balik lagi Ke rumah sakitnya Dan coba nunjukin Data resmi Pasiennya gitu loh Kalau emang dia ini Pasien di rumah sakit itu Di hari itu juga Javier ini langsung Balik lagi ke rumah sakit Dimana dia bangun Nah setelah berjam-jam Nyari data Riwayat pasiennya Akhirnya Nemu juga Yang mana dia ini Nemuin satu data Riwayat pasien Atas nama Javier Dan disitu juga Ada satu kalung Yang mana Javier ini Bener-bener gak ngerti gitu ya Maksud dari kalung ini apa Dan dari riwayat inilah Kenapa Javier ini Menamakan dirinya Javier Karena sebelumnya Javier ini pas sadar Dia ini lupa Dengan dirinya itu siapa Termasuk gak tau juga Namanya itu siapa Nah tapi dia yakin ya Kalau Riwayat pasiennya itu Itu memang ditujukan ke dia Karena dia nemuin Riwayat atau data Pasiennya itu Atas nama Javier Itu di ruangan Dimana dia pertama kali sadar Nah jadi di tanggal inilah Dia ini baru Ngisi nama akun TikToknya itu Javier Atau menamakan dirinya Sebagai Javier Lalu beberapa hari kemudian Tepatnya di tanggal 18 Maret Banyak netizennya dia ya Itu minta untuk Javier ini Datangin stadion Tim sepak bolanya Valencia Nah jadi untuk kalian yang gak tau Jadi ada tim sepak bola Yang bernama Valencia CF gitu ya Yang mana ini emang Ya tim yang berasal Dari kota Valencia itu sendiri juga Dan ini emang Tim kebanggaan Masyarakat Valencia Dan tim Valencia ini juga Emang salah satu tim terbaik Yang ada di Spanyol Karena levelnya emang Udah di La Liga gitu ya Itu liga terbaiknya Spanyol Kenapa banyak yang minta Dia ini untuk datang Di stadion Valencia Karena saat itu ya Di bulan Maret Tim sepak bola Valencia Itu emang sedang sibuk-sibuknya Menjalani pertanian resmi Dari La Liga Nah jadi aku coba browsing kan Jadi di tanggal 13 Maret Tahun 2021 Emang ada jadwal pertanian Valencia versus Levante Dan seminggu kemudian Di tanggal 21 Maret Ada lagi pertandingan Valencia versus Granada Harusnya dengan Tim Valencia Yang emang sedang sibuk ya Harusnya di tanggal 18 Maret Stadionnya itu Harusnya rame kan Karena emang ada Kru, manajemen tim Dan juga pemain Yang semuanya mungkin Sedang sibuk latihan gitu ya Mungkin ada yang sibuk Bersih-bersih di stadionnya juga Sibuk di kantor manajemen Ya harusnya rame gitu loh Biarpun keadaannya Sedang pandemi Karena saat itu La Liga itu emang Sedang dijalankan juga Di Spanyol Makanya nih Banyak yang minta Dia ini untuk datangin Stadion Valencia Tapi Pas dia datangin Stadionnya Disana bener-bener Gak ada Satu orang pun Semuanya sepi Bahkan ya Javier ini sampai Masuk ke kantor Tim manajemennya Tetep aja Gak ada Satu orang pun disana Lalu soal situasinya Soal apa yang dialamin Dengan Javier ini Katanya kan bukan Cuman manusia Yang gak ada Tapi hewan pun Gak ada kan Nah jadi karena ini Ada juga Komentar yang minta Javier ini coba Untuk datangin Salah satu kebun binatang Ada di kota Valencia Akhirnya dia dateng lah Ke salah satu Kebun binatang Yang ada disana Setelah dia masuk Ke kebun binatangnya Gak ada siapapun disana Dan juga Dia gak ngeliat Ada satu hewan pun Jadi disana Dia ini cuman ngeliat Ya itu semacam Kandang kosong gitu ya Hewannya itu Udah gak ada lagi Lalu beberapa hari kemudian Tepatnya di tanggal 24 Maret Lagi-lagi Ada kejadian nih Yang dialamin Dengan Javier ini Nah jadi Javier ini Sempat dengar Itu ada semacam Suara gemuruh Di dalam shelter Jadi dia coba Masuk kesana Coba ngerekam suaranya Tapi sayangnya Suaranya pun Gak ada lagi Jadi ya suaranya pun Itu gak Sempat kerekam Nah tapi disini ya Aku gak masukin Suara aslinya Karena Dia gak sempat Ngerekam suaranya Jadinya dia ini Cuman masukin suara Itu musik Background dari TikToknya gitu ya Jadi karena musiknya Itu gak penting Menurut aku Jadi aku gak masukin Ya takutnya Copyright juga Lalu soal internet Mungkin dari kalian Ada yang greget gitu ya Pengen nanya Atau penasaran Nah jadi kalau emang Disana gak ada Siapapun Dari mana nih Dia ini dapat Akses internet Sampai bisa upload Video di TikTok Ya pasti kalian penasaran kan Nah kalau kalian penasaran Bukan cuman kalian Netizennya dia pun Itu sama loh Penasaran Pengen nanya Kayak gitu Dengan Javiernya Dan disini Javier ini ngejawab Justru katanya Dia pun itu Gak tau Kenapa bisa Nah tapi katanya ya Emang ada hubungan Dengan tahun 2021 Jadi maksudnya gini Dimensi dia di tahun 2027 Dengan dimensi kita Di tahun 2021 Itu ada hubungannya Gitu loh Nah jadi mungkin Tempatnya sama Tapi dimensi Waktunya yang berbeda Makanya tuh Dia ini bisa Akses internet Saat itu Ya mungkin Kayak gitu Maksudnya Dan ada juga Netizennya yang Nyuruh Javier ini Coba nyalain TV Ya kali aja Emang ada Acara TV Yang sedang live Gitu kan Berarti kan memang Ada kehidupan Di masa itu Nah tapi Pas dia Coba nyalain TV Yang gak ada Siaran apapun Jadi TV itu Cuman statis aja Lalu beberapa hari kemudian Tepatnya di tanggal 28 Maret Dia ini masuk ke Salah satu musim yang ada disana Itu musim Pompagen Karena disana ya Dia ini lagi-lagi Sempet denger Kayak itu Kayak ada suara Gemuruh keramaian Yang ada di dalam Museum itu Jadi suaranya itu Kayak suara keramaian Yang ada di stasiun Kayak gitu lah Nah jadinya Dia pun coba masuk ke sana Tapi disana Gak ada apapun Dan dia pun ini Ngerekam videonya Coba deh kalian cek Audionya Ada suara Apa gak ada Tapi aku udah Coba nyari Menurut aku normal-normal aja sih Tapi menurut kalian gimana Coba nih Kalian lihat Videonya Selamat menikmati Sampai jumpa Tanggal 3 April Setelah kurang lebih Dua bulan Dia hidup sendiri Di tahun 2027 Akhirnya dia coba lagi nih Buat koneksi dengan netizennya Yang ada di tahun 2021 Itu dengan cara Dia ini ngebuat Lukisan cap telapak tangannya Lalu lukisan itu Dia sebar di beberapa titik Yang ada di kota Valencia Jadi kurang lebih Ini sama kayak Cara gantungan kunci Yang pertama tadi ya Setelah itu Lukisannya pun ditemukan lagi Dengan beberapa netizennya Yang ada di kota Valencia Yang mana ini membuktikan Kalau dimensi dia Di tahun 2027 Ini masih terkoneksi gitu loh Dengan dimensi kita Di tahun 2021 Lalu seminggu kemudian Ini nih yang seru Karena disini ya Javier ini mulai Paham nih Soal apa yang sebenernya Terjadi dengan dia Nah jadi semuanya bermula Saat Javier ini kan Keselter Dia ini sempat denger Suara gemuruh kan disana Nah semenjak itu Javier ini memang Udah beberapa kali Ngecek selternya gitu loh Ya mungkin bener-bener Ada orang kan disana Makanya dia ini ngecek disana Tapi setelah beberapa kali Dia cek ya Disana memang Gak ada siapa-siapa Jadi dia pun itu Gak ngerekam gitu ya Karena memang Gak ada apa-apa Tapi Terakhir kali Dia ke selternya Baru ngebuka pintu selternya Dia ini langsung curiga Karena lampu Di dalam selter itu Udah nyala Nah logikanya Berarti ada yang nyalain kan Nah disini dia ini Mikir apa mungkin Ada bener-bener orang Di dalam selter itu Nah jadi dia coba Masuklah ke dalam selternya Tapi ternyata Gak ada siapa-siapa Tapi ya Disini Dia ini nemuin Itu ada Kertas di dalam Amplop Dan di dalam kertas itu juga Disitu ada Kurikodian Ada namanya juga Javier Dan juga disitu Ada tulisan Eksperimen Oke jadi biar jelas Karena aku juga Udah translitin Tulisan yang ada Di dalam kertas itu ya Dari bahasa Spanyol Kebahasa Indonesia BTW aku Translitinnya secara manual Nah jadi Aku bacain aja Jadi kalian denger aja Oke Jadi aku bacainnya Javier Tentunya Anda belum masih menyadari Siapa diri Anda Percayalah kepada kami Bahwa Anda Tidak akan bisa Melakukannya lagi Tapi kami masih Terkoneksi dengan Anda Nanti Anda akan Mengerti semuanya Anda harus melakukan Sebuah rencana Untuk membuat catatan Kenapa Anda bangun Dimana Anda bangun Dan dimana Anda sekarang Karena waktu yang sekarang Sedang berjalan Sama seperti waktu Yang Anda rasakan Di tahun 2027 Semuanya Sangat terhubung Sekarang Anda memiliki Sebuah kalung Itu adalah kuncinya Kami mengirimnya Dari tahun 2021 Untuk menyelesaikan misi Tapi kami mengalami Sebuah masalah Di ruang waktu Anda Kami belum berhasil Menyelesaikan masalahnya Anda sekarang Berada di dimensi Waktu Dari dua sisi Dimana tidak ada Kehidupan manusia Dan hewan Kami berharap Anda tetap tenang Kami akan berusaha Mengirimkan bantuan Kami berharap Anda bisa keluar Dari sana Gimana menurut kalian Dan di surat itu juga Ada tulisan eksperimennya Nah jadi ya Apakah Javier ini Hanya sebagai bahan Eksperimen Dari perusahaan Yang mungkin sedang Mengembangkan Time Scene Bisa jadi sih Lalu tanggal 22 April Javier ini Datangin kantor polisi Karena memang Ada yang komen gitu ya Minta Javier ini Untuk datang Ke kantor polisi Dan nyuruh Javier ini Masuk ke dalam Mobil polisi Nah jadi Kalau emang ada Polisi disana Ya Javier ini Bakal ditangkapkan Karena masuk ke Mobil polisi Tanpa izin Tapi saat dia kesana Ya disana memang Gak ada Satu orang pun Dan dia pun itu Memang masuk ke dalam Mobil polisi Dan ngambil mobil polisi Ya Seenaknya gitu Karena disitu Emang gak ada Satu orang pun Tapi yang buat aku Bingung ya Kemana pun dia masuk Dia ini selalu punya Kuncinya Tapi dia ini Gak ngejelasin ya Dari mana dia ini Dapat kuncinya Ini nih Yang buat aku bingung juga Dengan Javier ini Dan satu lagi Saat dia masuk ke Gerbang polisinya Itu kan di dalam Gerbang polisi Ada Mobil polisi kan Dalam keadaan nyala Nah disini Dia ini gak ngejelasin nih Kenapa mobil itu Udah dalam keadaannya lah Apakah mungkin Dia sengaja Nutepin pintu Atau gerbangnya gitu ya Dan masuk lagi Untuk rekam videonya Atau mungkin ini Settingan Masa iya sih Settingan Di konten tiktok Sampai kosongin Kantor polisi Gimana menurut kalian Bukan cuman itu aja Karena masih ada Netizen yang masih Belum yakin Dengan apa yang dialamin Dengan Javier ini Bener-bener nyata Jadi ada juga Yang minta Javier ini Untuk datangin Pemadam kebakaran Nah karena Pemadam kebakaran Itu gak pernah sepi kan Gak pernah gak ada orang Karena disana Selalu ada pekerja Pemadam kebakarannya Yang selalu ready 24 jam kan Nah tapi Pas dia kesana Sama aja Disana gak ada Satu orang pun Tanggal 8 Mei Netizennya dia Itu nyuruh Coba keluar kota Keluar dari Valencia Barangkali di luar kota Itu kehidupannya normal Ya mungkin cuman Di kota Valencia aja nih Yang kehidupannya kayak gitu Nah jadi dia pun itu Turutin dan keluar kota Dan di sepanjang perjalanan pun Itu dia rekam Dan memang gak ada Satu orang pun yang dia lihat Atau kendaraan lain Yang berpapasan itu Bener-bener gak ada Besoknya dia nyampe Di kota lain Ternyata sama aja ya Di kota itu juga Gak ada Satu orang pun yang dia lihat Nah jadi disitu Dia ini baca-baca komentar Dari netizennya Dan ternyata Ada yang kasih tau Yang katanya ya Di Universitas de Valencia Itu sedang ada Penelitian soal time machine Nah jadi Netizennya ini nyuruh Dia ini kesana gitu loh Barangkali ada hubungannya kan Dengan apa yang dialamin Dengan Javier ini Jadinya dia balik lagi Ke Valencia Nyampe disana Dia ini langsung ke Universitas de Valencia gitu ya Untuk ngecek soal Penelitian time machine Yang dikasih tau Dengan netizennya Nah nyampe disana Kayak biasa Gak ada Satu orang pun Yang dia lihat Nah setelah dia muter-muter Di kampus itu Akhirnya Dia ini nemuin Itu semacam Beberapa mesin aneh gitu loh Yang dia sendiri Itu gak tau Itu mesin apa Lalu di tanggal Lalu di tanggal 19 Mei Dia ini keluar Dia ini keluar kota lagi Tepatnya ke kota Madrid Untuk ikutin kemauan Netizennya lagi Nyampe di kota Madrid Dia ini nunjukin Suasana kotanya Yang mana disana Bener-bener Sama aja gitu ya Gak ada satu orang pun Bahkan gak ada satu hewan pun Yang dia lihat disana Karena Javier ini Sedang ada di Madrid Ada juga yang minta Javier ini coba Untuk datangin Bandara internasional Yang ada di Madrid Yang mana itu Emang bandara utamanya Spanyol Dan juga termasuk Salah satu bandara Tersibuk yang ada di Eropa Jadi harusnya Bandara itu Emang rame Harusnya begitu gitu ya Biarpun keadaan pandemi Apa gak pandemi ya Bandara itu tetap Beroperasi kayak biasanya Ya mungkin Agak berbeda gitu ya Tapi bukan berarti Bandara itu Mati total Itu enggak gitu loh ya Karena yang dibatasin Itu cuman pesawat Penumpang Pesawat apa sih namanya Pesawat penumpang gitu ya Tapi pesawat kargo Dan pesawat non komersial Ya itu masih tetap Beroperasi kan Artinya Ya di bandara Apalagi bandara tersibuk Yang ada di Spanyol Dan Eropa Harusnya tetap Masih ada Orang kerja kan Di bandara itu Nah tapi Nyampe di bandara Tetap aja Dia nih Gak ngeliat ada Satu orang pun Dan suasana bandaranya Itu bener-bener Kosong Ini bandara Internasional loh Bandara utamanya Spanyol loh Lalu besoknya Ini menurut aku Menarik banget nih ya Nah jadi besoknya Di tanggal 20 Mei Public figure asal Spanyol Yang bernama Damian Mola Juga tertarik Dan penasaran gitu loh Dengan apa yang dialami Dengan Javir ini Karena dia juga Itu udah nonton semua Konten-konten TikToknya si Javir ini Jadi Damian Mola ini juga Sebenernya bingung gitu loh Dengan apa yang dialami Dengan Javir ini Ini beneran apa gimana gitu kan Karena cara dia membuktikannya Itu bener-bener Serius banget gitu loh Karena gak mungkin kan Sampai Kantor polisi Rumah sakit Dan semuanya dikosongin Cuma demi settingan TikTok itu kan Gak mungkin gitu loh Nah mungkin dia pun Mikirnya kayak gitu Jadi Damian Mola ini Dia ini upload juga Video di TikToknya Disitu dia ngomong Yang intinya ya Dia ini nantang Javir Untuk datang ke kantornya Atau studionya Yang ada di Madrid saat itu Karena katanya Studionya Damian Mola ini Itu selalu rame Dan selalu sibuk Dan penjagaan Di studionya pun itu Emang selama 24 jam gitu loh Jadi intinya di studionya itu Selalu ada orang Nah jadi dia ini Nantangin Javir Untuk datang ke studionya Ngambilin buku Yang udah dia taruh Di sela-sela dinding Yang ada di studionya Nah jadi kalo emang Javir ini gak bohong Kalo emang bener gitu ya Apa yang dialamin Harusnya Dia ini gak ketemu Dengan satu orang pun Dan gak terdeteksi Dengan CCTV Yang ada di studionya Lalu besoknya Javir pun datangin Studionya Damian Mola Nyampe sana Gak ada Satu orang pun Dan dengan gampangnya Javir ini ngambilin Buku yang udah ditaruh Dengan Damian Mola Di sela-sela dinding Yang ada di studionya Setelah ngeliat video Javir Damian Mola pun itu Bener-bener Kaget dan heran gitu loh Gimana caranya Dia ini bisa masuk Ke studionya Dan gak terdeteksi Sama sekali Padahal disitu Dia ngejelasin ya Situasi luar studionya pun Itu selalu rame Dan disitu pun dia nunjukin Ada CCTV Yang emang selalu nyala gitu loh Dan kenapa Dia ini bener-bener Gak bisa terdeteksi Jadinya Damian Mola pun Ngecek seluruh Rekaman CCTV-nya Dan disinilah Mereka ini nemuin Suatu hal yang Bener-bener aneh Gitu ya Yang mana disitu CCTV-nya menangkap Nangkap gambar gitu Rekaman Ya pintu studionya itu Tiba-tiba kebuka sendiri Dan setelah itu Kelihatan nih Samar-samar Bayangan hitam Yang berbentuk tubuh manusia Disini mereka ini Bener-bener Semua kaget gitu loh Apa ini Ada hubungannya Dengan Javir Ya coba deh kalian Lihat sendiri nih Videonya Venga Vamos a analizarlo Poco a poco Quiero que veamos Cada frame ¿Vale? Ahí sale algo ¿Dónde? Ahí está Ahí está Páralo Páralo Vamos a ir justo Al frame Quiero exactamente A ver si se le puede ver La cara A eso que sale ahí Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Ahí está ¿Lo has visto? Míralo Perfectamente No me lo puedo creer Perfectamente una silueta humana ¿Ves? Vamos a limpiar un poco Pero yo creo que podemos sacar más ¿Tú puedes sacar más? Sí Vale, pero es que luego se vea otro Vete cuando abre la puerta Porque yo quiero ver eso Ese momento Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Un poquito atrás Un poquito atrás Mira, mira, mira Sí, sí, sí Eso, 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 eso Eso, eso Eso Míralo Hay una persona ahí Pero mira, mira, esa por atrás Dios, no puede ser Dios, chaval ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Cómo menurut ustedes? ¿Apakah mungkin Javier ini Emang bener-bener ada Di dimensi waktu Yang berbeda dengan kita Di tahun 2021 ini? Mungkin karena itulah Dia ini gak bisa Ngeliat kita Manusia yang hidup Di dimensi Yang berbeda dengan dia Gitu loh Mungkin karena itulah Dia ini gak keliatan gitu ya Pas dia ini masuk ke Studionya Damian Mola Apakah mungkin kayak gitu? Atau Ini cuma Settingan Tapi kalau settingan ya Apalagi cuma untuk Settingan content TikTok Masa sih? Iya Dia sampai melakukan semuanya Sampai ngosongin kota Kosongin rumah sakit Kosongin Bandara Kosongin sekolah Kosongin semuanya Termasuk antar polisi Ya kira-kira masuk akal gak sih? Bingung kan? Apalagi disini Sampai melibatkan Seorang public figure Yaitu Damian Mola tadi Karena dimana-mana Kalau public figure Itu selalu menjaga citranya Di hadapan public kan? Masa sih? Iya public figure Rela merusak citranya Demi untuk konten Settingan TikTok Apalagi Itu bukan di akun dia kan? Tapi soal bener apa gak benernya Soal apa yang dialamin Dengan Javier ini Gimana nih menurut kalian? Aku pengen tau nih Penasaran banget Aku dengan pendapat kalian Ya komen aja di bawah Oh ya soal Javier ini Gak sampai sini aja Ini masih ada kelanjutannya Tapi kalau aku paksa ya Selesaikan di satu video Takutnya videonya Kepanjangan Kelamaan Kalian juga bosan gitu loh Nah jadi aku bikin pepart aja Jadi di part pertama ini Aku ngebahasnya itu Dari bulan April Sampai bulan Mei Yang dialamin dengan Javier ini Jadi di video selanjutnya Itu bakal aku jelasin Bakal aku tunjukin Apa aja yang dialamin Dengan Javier ini Di bulan selanjutnya gitu ya Bahkan sampai selesai Karena disini aku pengen Ngebahas soal Javier ini Setuntas-tuntasnya gitu loh Karena aku pun penasaran nih Soal Javier ini Ini beneran Apa gimana gitu kan? Nah jadi Buat kalian yang udah penasaran banget gitu ya Dengan kelanjutannya Ya kalian aktifkan loncengnya gitu loh Biar kalian Ya tau Kalau aku upload selanjutnya gitu Nah tapi kalau aku udah upload videonya Part keduanya Mungkin kalian mau nonton Mungkin udah siap gitu ya Kalian bisa klik aja disini Ntar otomatis Langsung ke part keduanya Oke lah sampai sini aja Sampai ketemu di video part kedua Aku disikawadiono Bye Sub indo by broth3rmax